Intro Halo guys, balik lagi di channel CDM Dan di video ini gue bakal sedikit ngebahas tentang Huddersfield Town Pasti kalian tau, kemarin baru aja promosi kemarin malam Jadi ini mungkin gue gak bakal bahas lengkap tentang profile timnya segala macem Ataupun kedua tim yang lain, Brighton sama Newcastle juga promosi Karena itu gue bakal mungkin bikin video khusus gitu terpisah Kayak profile tim masing-masing tim championship Berhasil promosi ke Premier League untuk musim depan Tapi ini ada sesuatu yang kalian pasti bisa udah baca di judul Dan mungkin kalian yang follow CJM di Twitter, di Instagram Mungkin udah tau, karena gue udah sempat nge-tweet segala macem Kemarin bahwa pertandingan final playoff kemarin itu Antara Huddersfield dan juga Reading Itu tuh senilai 170 juta pounds Jadi itu bener-bener kenapa? Karena ya obviously itu untuk mendapatkan satu tempat di Premier League Tempat ke-20 atau tempat terakhir Karena untuk dua lagi kan udah diambil sama Newcastle dan Brighton Dan ini playoff mereka pasti udah ngerawatin semifinal Dua lag Fulham sama Schaeffel Twansday gagal Dan akhirnya di final yang ketemu adalah Huddersfield dan juga Reading Tapi sebenernya kayak Ini tuh, apa ya? Huddersfield itu tim pertama yang berhasil promosi ke Premier League Walaupun di Liga mereka goal difference-nya minus Jadi mereka kalau nggak salah cuma nyetak goal 56 goal Dan kebobolan 58 goal Di Liga, di Championship musim kemarin Jadi bener-bener itu sebenernya catatan luar biasa Dan mereka tuh udah lama banget gak main di top flight gitu loh Kalau Reading kan tahun 2000-an tuh udah sempat pernah main di Premier League kan Beberapa kali bahkan Jadi untuk Huddersfield pasti ini sesuatu pencapaian yang luar biasa Ditambah dengan Itu bener-bener hadiah uangnya 170 juta pounds itu Paling minimal, paling kecil Kalau misalnya mereka musim depan bisa bertahan di Premier League Itu artinya pertandingan kemarin malam seharga hampir 300 juta pounds Karena bakal bertambah lagi jadi 300 juta musim depan Kalau misalnya mereka berhasil stay di Premier League Di musim pertama Kalau mereka langsung degradasi lagi yaudah Cuma 170 juta pounds to harga Dan menurut gue Itu menunjukkan bahwa emang Sebenernya ya Apa ya? Pepatah yang bilang Kenapa Premier League disebut sebagai Liga terbaik di dunia Itu tuh nggak salah sebenernya Karena ini Hadiah uangnya Dari CRTV, iklan segala macam Itu luar biasa besar Dan bayangin kemarin itu Skor 0-0 Full time 90 menit Terus harus lanjut ke 2x 15 menit Extra time 0-0 juga Dan akhirnya harus ditentuin sama adu penalti Dan bahkan di penalti itu Reading udah sempat unggul 3-1 Gara-gara kemarin itu Al-Habsi kalau misalnya Keeper Reading itu berhasil Tapi salah satu tendangannya Pemain Huddersfield Dan itu Gue mana nonton full pertandingannya Dan jujur aja sih Pas dari menit pertama Sampai menit ke 90-an Itu tuh bener-bener nggak seru sama sekali Baru serunya mungkin extra time Karena makin dekan-dekan Penalti sih bener-bener seru banget Karena itu ya bisa dibilang Penalti seharga 170 juta pounds Bayangin aja Dan itu Kemarin disorot juga kayak Chairman dari Huddersfield Kayak Apa sih? Chairman tuh kayak pemain yang sama mungkin ya Kayak petinggi klub gitu Pemilik lah bisa dibilang Dan dia itu luar biasa panik sih Apalagi pas Al-Habsi tuh Nahan tendangan pemain Huddersfield Reading udah unggul Dan itu bener-bener Dia langsung kayak yang Wah gila Kita Ya bayangin aja mereka jadi harus Kalau misalnya mereka kalah ya Mereka jadi harus Ngabisin satu musim main di championship lagi Yang udah jelas tuh pertandingannya banyak banget Dan kayak gak dapet hadiah uang Sebesar 170 juta Dan itu Ternyata tiba-tiba mereka berhasil Dan Ya Pokoknya intinya itu Uangnya itu gue gak Gue bener-bener gak habis pikir sih Itu besar banget menurut gue Dan ya ini pastinya hal yang bagus untuk Huddersfield Karena mereka obviously butuh Tambahan Entah itu Mulai dari Pemain baru Mungkin staff kepelatihan baru Mungkin juga Fasilitas mereka Itu butuh uang sih justru buat Bikin mereka tuh bisa bersaing di Premier League Karena penting banget Karena menurut gue ya Kualitas mereka masih Gak Bagus gitu loh Masih kurang banget Untuk mereka bisa bertahan di Premier League Jadi obviously ini bakal seru banget Ngeliat mereka tuh Seperti apa Aktivitas transfer segala macem Dan gue pasti bakal coba untuk Up to date disitu Untuk kasih tau kalian semua Jadi kalau misalnya kalian yang Misalnya gue ingetin Misalnya kok kayak gini-ginan Gue bisa nih bikin video kayak pendek Kayak ginanya 5 menit 6 menit gitu Misalnya gue ada topik yang mau gue kasih Tapi gue gak mungkin bisa bikin sesering itu Karena kalau misalnya sesering itu juga Bakal kayak spam banget gak sih Gue tiap kali ada Topik apa yang mau ngomong Tentang bola Gue bikin video gitu kan Sebenernya bisa aja Cuman kan lebih efisien Kalau gue pake Twitter kan Dimana gue bisa langsung ngomong 140 karakter Plus gambar Terus udah gitu loh Jadi itu bisa dibilang Sebenernya konten juga Dan kalian bisa nikmatin itu Kapanpun Karena di Twitter gue Bisa bilang gue jauh lebih sering Kayak 24 jam tuh Naptop gue nyala Twitter gue tuh gak pernah Tutup gila itu Twitter CCM Jadi bener-bener Gue juga ngeliat berita segala macem Itu dari situ gitu loh Jadi istilahnya kayak korannya gue Itu pagi-pagi Misalnya gue bangun Sambil ngopi ya Twitter Gue ngebaca semua berita Segala macem scroll Jadi gue sarananya sekali lagi Buat kalian belum follow Kalian follow aja At CCM Official Linknya semua di description box Instagram semuanya juga Pokoknya itu Biar kalau misalnya Sebenernya kayak ya CCM itu gak pernah Tidur bisa dibilang Gak pernah mati gitu loh Mungkin Satu hari gak upload video Kayak kemarin Tapi di Twitter dan Instagram Tetap ada gitu loh Tetap ada konten Jadi Kalau misalnya kalian yang mau Istilahnya kayak Dapetin semuanya Konten dari Cajam maksimal Ya kalian follow semuanya Gak ada di Youtube doang Tapi dari Twitter dan juga Instagram Dan Untuk Twitter khususnya sih Mungkin lebih khusus ke bola Kalau Twitter kayak Gue bakal kayak Post beberapa hal Tentang kredit mode Segala macem Update pengumuman tuh Kemarin pas yang hari Minggu Gue gak upload itu Gue ngasih pengumumannya Di Twitter Jadi kalian-kalian yang Follow Cajam di Twitter Pasti kalian udah tau tuh Jadi gue Kadang-kadang suka emang Ngasih kontennya tuh disitu Karena lebih gampang doangnya Dibanding gue record Gue tinggal ngetik Terus gue tinggal upload gambar Dan langsung tweet Selesai gitu kan Dibanding Youtube kan Harus prosesnya panjang Kadang-kadang kalau misalnya Gue gak sempet Yaudah gue jadinya Udah di Twitter aja Tuh Instagram Jadi itu aja sih Yang mau ngomong tentang Penalti luar biasa Atau pertandingan luar biasa Yang nilainya itu Bisa mencapai 300 juta pounds Dan itu akhirnya berhasil Dimangin sama Hadusfield Town Dan mereka selamat Sekali lagi mereka berhasil promosi Ke Premier League Dan jadi lengkap udah 20 tim yang bakal main Di Premier League musim 2017 Dan pasti itu bakal seru banget Kita selama pre-season ini kan Pastinya udah selesai musim Jadi pre-season Gue bakal coba Untuk mungkin bikin Berita-berita tansur Segala macem Untuk di Youtube Jadi kalian ikutin aja Dan jangan lupa Untuk follow semua Account sosial media kita di bawah Karena itu penting buat kalian Untuk dapetin Pengumuman ataupun update Yang mungkin Gue gak bisa sering gitu Ngomong di Youtube gitu kan Jadi itu aja untuk video ini Tansur watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you next one Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax